Pada kesempatan ini pasti ibarat menggarami lautan, pimpinan pasti sudah menyiapkan strategi menghadapi tamu-tamu yang terhormat ini. Strategi apa? Pasti setidaknya dalam waktu dekat, DPR akan melakukan komunikasi dengan pemerintah. Pasti, saya yakin ini. Yakin, saya yakin-yakinnya. Betapapun kecilnya dorongan kami, kami harus mendorong secepat-cepatnya ini dilakukan komunikasi dengan pemerintah, khususnya Menteri Keuangan. Pak, ini dengan perwakilan Hakim, mahu izin bicara Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan janji, karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji. Tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim, sabar sebentar, ya kan? Begitu, saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan. Saya benar-benar akan memperhatikan para hakim, karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai, sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi, dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu, saya mohon bantuan, saudara-saudara. Marilah kita bersatu, kita benahi negara kita. Jadi, sekedar mengisi waktu, rekan-rekan solidaritas hakim, ini forum pertama kali terjadi, ya, di DPR, di mana rekan-rekan hadir diterima langsung oleh empat pimpinan DPR. Bukan lagi pimpinan komisi, ya, tapi empat pimpinan DPR. Coba cek, setelah saya belum pernah. Pak, ini dengan perwakilan hakim, mahu izin bicara, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Salam, bom swastiastu. Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar, sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat. Dan karena itu, dari dulu pendapat saya, saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai tulisan saya, saudara bisa dipelajari, rekam saya, rekam jejak, ucapan-ucapan saya, saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas-kualitas hidupnya dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu, dari dulu berencana saya ingin memperbaiki rimunerasti penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik. Itu pandangan saya dari dulu. Ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim. Karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai, sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi, dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu, saya mohon bantuan saudara-saudara, marilah kita bersatu, kita benahi negara kita, kita yakinkan semua, semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak para kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-bahu, yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kita harus bersatu, jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur. Saya kira itu para hakim yang saya hormati, mohon sabar, saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian. Saya kira itu dulu, sementara, ya, saudara-saudara, pada saatnya nanti, saya bisa, apa, minta waktu untuk saya bisa, mungkin, tetap muka dan bicara langsung sama surat gara. Tadi, percayalah, percayalah bahwa kunci dari negara yang maju, dari negara yang baik, dari negara yang bebas korupsi, kuncinya adalah hakim-hakim harus tidak boleh dibeli orang, karena itu hakim-hakim harus kuat, dan kondisinya harus yang baik, yang terbaik, yang bisa kita bikin. Itu tekad saya. Sudah sampai saya mengatakan, apa yang saya pelajari dari luar negeri, itu dari segi protokol kenegaraan, Lord Chief Justice dari Inggris itu, itu berjalan langsung di belakang kepala negara, di belakang raja, jadi, di depan Perdana Menteri, berarti itulah demikian pentingnya mereka, apa, memandang judikatif. Jadi, demikianlah, marilah kita sama-sama memperbaiki negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.